1.000.000 orang, 280.000.000 dan 1.000.000 futbol fans karena sekarang saya Indonesia juga, jadi saya 1.000.000, plus 1.000.000 Ok guys, setelah Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini di sini saya melihat Presiden FIFA sendiri turun padang menyaksikan suasana perlawanan sepak bola yang terdapat di Indonesia baru dia rasa sendiri dapat menikmati bagaimana suasana sepak bola yang ada di Indonesia beliau sendiri menikmati bagaimana keramahan rakyat Indonesia bagaimana sambutan yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia dan juga pemimpin-pemimpin negara Indonesia terhadap beliau dan di sini saya tengok beliau telah mendapat satu penghargaan dari pemerintah Indonesia yaitu Pak Jokowi sendiri lepas itu disaksikan oleh beberapa menteri seperti menteri belia dan sukan dan juga ketua umum PSSI yaitu Pak Erik Thohir nah inilah budaya sepak bola yang terdapat di Indonesia mungkin sebelum ini hanya didengar ya mungkin beliau hanya mendengar sepak bola di Indonesia ini ternyata apabila beliau sendiri datang ke Indonesia dia nampak dan juga menikmati sendiri bagaimana suasana yang betul-betul mendatangkan kesan terhadap beliau ketika berada di Indonesia nah di sini Presiden Jokowi terima Presiden FIFA Gianni Infantino di Stana Negara pada 10 November 2023 sehinggakan Presiden FIFA ini mengatakan beliau betul-betul terkesan terhadap sambutan di Indonesia ini tentang sepak bola jadi mari kita saksikan bagaimana respon Presiden FIFA ini terhadap sepak bola yang dia lihat sendiri di negara Indonesia langsung kita nonton dulu video ini jom apa kabar Pak Jokowi wah ini Presiden FIFA dengan beberapa menteri lepas itu ada Pak Jokowi sini wah tengok menerima wah ada penghargaan tanda keurahmatan ini dari Presiden Jokowi Dodo pengguna lagi ya ini Menteri Olahraga ini wah Eric Tohir Eric Tohir Eric Tohir this is an honor and an emotion that of course I share with the entire global wow perasaannya ini dia apa apa kongsikan perasaannya kepada seluruh dunia ya sepak bola tengok apa dia katakan nih wow di Indonesia merupakan negara pencinta sepak bola nah dan menerima tanda kehormatan ini merupakan sebuah hadiah sebuah kehormatan bagi saya tidak hanya untuk bermain menikmati permainan oke diselenggara pertama kali di Indonesia tapi juga memastikan bahwa Indonesia di masa depan akan menjadi negara unggul dalam sepak bola tidak hanya di Asia Tenggara tapi juga di seluruh negara Asia dan dunia ah tengok disini dia sudah nampak ya bagaimana apa nih kemampuan dan juga potensi negara Indonesia itu dari segi sepak bola tengok ah tetapi juga disini ah di seluruh bukan sekadar di seluruh negara Asia tetapi juga di seluruh dunia ah itu yang dia juga ya FIFA ada memberi apa dana ya untuk mendirikan ah training center ah untuk negara Indonesia di Kalimantan di IKN guys ah jadi disini dia dapat melihat ya potensi negara Indonesia ini ah untuk ah negara pencinta sepak bola yang berpotensi untuk apa bangkit bukan sekadar di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia nah ini dia punya penikterapan sendiri ini guys dia dia dapat melihat ini ah potensi kemampuan negara Indonesia untuk sepak bola nih menarik ya guys apa dia dapat nih guys ini apa nih kalau di Indonesia macam scroll 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 apa nih guys guys antara pemerintah dan federasi untuk menubuhkan pesepak bola meningkatkan kecinta masyarakat oh dia tengoknya dia pun melihat negara Indonesia yang sangat indah ah itu yang bila Indonesia jadi tuan rumah saya sudah beberapa kali ya katakan ini bukan sekadar sepak bola sejak perlawanan tetapi Indonesia boleh apa dapat dilihat dari segi budaya keanekaragaman yang terdapat di Indonesia ini cukup luar biasa dan juga cukup mendatangkan kesan bagi siapa yang datang ke Indonesia tu oh thank you for having me here oh definitely this is going to strengthen the relation between FIFA and Indonesia it is my third time already in Indonesia in less than a year or in more or less a year negara yang cukup sering saya kunjungi dalam waktu yang cukup singkat oh sudah tiga kali ya datang oh membuka kantor di sini di Jakarta oh ada kantor FIFA ya bermakna bila ada sudah kantor dari segi hubungan itu lagi dekat lagi tengoklah apabila Indonesia menyambut tamu ya pasti memang cukup luar biasa dan juga cukup mendatangkan kesan memang terkesan sangatlah saya tengok ini Presiden FIFA nih perhubungan seluruh wilayah wow negara yang sangat penting dia nampak dia nampak G20 wow wow di Indonesia tinggal ini di Indonesia ini yang ikn nih wanita dan pria iya kan guys sekarang ni bahagian putera sejak pemain sepak bola lelaki sejak yang selalu di highlight tapi wanita jarang-jarang padahal sepak bola wanita juga ada potensi ya tapi bila sudah ada training center macam ni disitu dua-dua seiring untuk sepak bola di Indonesia wow dapat pemain bersinar woi proyek yang penting nih didadai oleh FIFA negara penting di Asia Tenggara 280 juta penduduk oh ada plus penggemar sepak bola sekarang karena sekarang saya orang Indonesia jadi saya bertambah satu orang karena sekarang saya orang Indonesia jadi bertambah satu orang dia pun jadi macam mau jadi warga negara Indonesia nih memang sudah jatuh cinta sudah dia sama Indonesia guys saya datang sini oh yang ini kan wow oke keselamatan para ahli yang datang untuk berjuang dalam match fishing dan semua orang Indonesia di dunia ya ya di dunia kita keempat kita sepuluh kita yang kita Terima kasih, terima kasih. Itu tadi pernyataan daripada Presiden FIFA yang mana sambutan dan juga layanan daripada pihak Federasi Sepak Bola Indonesia khususnya negara Indonesia. Bila ada event besar seumpama ini, mereka betul-betul mau memastikan setiap tamu yang datang ke Indonesia itu akan terkesan ya. Apatah lagi, seperti Presiden FIFA ini, dia melihat bila datang ke Indonesia, dia dapat sendiri rasa menikmati bagaimana suasana sepak bola yang terdapat di Indonesia. Memang sebelum ini ada juga beberapa isu di negara Indonesia sehingga dikenakan sanksi karena terlalu excitednya orang Indonesia kalau memberi sokongan terhadap mereka punya kelab masing-masing. Kalau di negara Indonesia, mereka betul-betul sokot ya. Dan apabila Indonesia menjadi tuan rumah, jadi di situ semua kelab-kelab itu berkumpul bersatu hati ya. Gabung bersatu hati untuk memberi sokongan terhadap pemain timnas Indonesia. Jadi di situ Presiden FIFA melihat begitu indahnya sepak bola yang terdapat di Indonesia sehingga kan beliau rasa ingin menjadi warga negara Indonesia ya. Dia katakan tadi, apabila saya datang ke sini, tambah lagi satu orang warga negara Indonesia. Jadi bermakna di sini, dia amat terkesan dan juga amat senang ya apabila berada di Indonesia. Sehingga ada kantor di Indonesia ya untuk urusan FIFA dan juga untuk mendirikan satu training center di IKN. Ini menunjukkan bahawa sepak bola di negara Indonesia selepas ini akan lebih maju lagi, lebih mantap lagi dengan hubungan yang baik ya. Pak Eric Tohir dikatakan sana, sahabat saya dia bilang dengan Pak Eric Tohir. Jadi hubungan baik Pak Eric Tohir, Presiden FIFA dan Presiden FIFA ini sangat baik. Jadi dari segi kerjasama itu, pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi dan akan mendatangkan satu kenikmatan ataupun satu keuntungan bagi negara Indonesia selepas ini. Nah, inilah budaya sepak bola yang terdapat di Indonesia yang sungguh luar biasa, yang sungguh mendatangkan kesan terhadap siapapun. Sehinggakan Presiden FIFA sendiri rasa teruja dengan bagaimana sepak bola yang terdapat di Indonesia. Dan dia betul-betul terkesan saya tengok dengan layanan yang telah diberikan oleh negara Indonesia terhadap beliau. Jadi, itulah sikap asli negara Indonesia, rakyat Indonesia yang siapa-siapa bertandang ke Indonesia pasti akan terkesan. Sangat terkesan sehinggakan dia sangat betah di Indonesia ya. Akan betah di Indonesia dan tidak dapat melupakan momen ketika berada di Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Apapun, semoga perjalanan, perlawanan untuk Piala Dunia U17 ini berjalan dengan lancar. Dan juga semoga Indonesia dapat memberi sesuatu yang memberi contoh pada negara-negara yang lain. Jadi, itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.